Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia watin Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalib Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Amma ba'du Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita hidayah Serta rahmatnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Serta keluarga dan para sahabat yang telah memberi kita tauladan Untuk menjadi insan yang senantiasa beribadah Dan bertakwa kepada Allah SWT Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Perkenalkan saya Valdi Staff bagian personalia dan IT Profesor Nidong Foundation Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Mari kita sama-sama mensyukurin nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dan pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan skapur siri Mengenai malam Laylatul Qadar Atau malam kemuliaan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 Yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkannya Dalam kurung Al-Quran Pada malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Malam itu penuh kesejahteraan sampai terpit pajar Laylatul Qadar merupakan malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan Pada malam tersebut Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Malam Laylatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah dan kemuliaan Dimana pahala ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada seribu bulan Atau sekitar 83 tahun Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Laylatul Qadar bukanlah malam yang pasti tanggal dan waktunya Melainkan Allah SWT menyembunyikannya Agar umat Islam bersungguh-sungguh dalam mencarinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya Untuk mencari Laylatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Khususnya pada malam-malam ganjil Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad Yang dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan Jika malam Laylatul Qadar jatuh pada malam puluhan ganjil akhir bulan Yaitu 21, 23, 25, 27, 29 atau di akhir malam Ramadan Yang artinya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang Laylatul Qadar Beliau bersabda dia Laylatul Qadar di bulan Ramadan Di buluhan yang akhir yaitu malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29 Atau di akhir malam Ramadan Barang siapa yang bangun untuk mengerjakan ibadah pada malam itu karena iman Dan mengharapkan ridha Allah niscaya diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang Hadis riwayat Ahmad Oleh karena itu marilah kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini Untuk meningkatkan ibadah kita Seperti sholat raveh, tahajud, membaca Al-Quran, bersikir, berdoa, serta bersedekah Dan berbuat kebaikan pada sesama Pada hadis riwayat Tirmidhi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan jika kita menemui malam Laylatul Qadar Hendaknya kita berdoa Dari Aisyah radiyallahu anha Katanya saya bertanya kepada Rasulullah SAW Bagaimana jika saya dapat mengetahui malam Laylatul Qadar itu Apakah yang baik saya katakan pada malam itu Jawab beliau Katakan olehmu Ya Allah sesungguhnya engkau maaf mengampun Suka mengampuni kesalahan Maka ampunilah kiranya kesalahanku Hadis riwayat Tirmidhi Selain itu Penting untuk menjaga keikhlasan hati dalam beribadah Karena Allah SWT melihat niat dan hati kita Dalam setiap amalan yang kita lakukan Ingatlah bahwa malam Laylatul Qadar adalah Malam yang penuh ampunan dan rahmat Dimana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Hurairah Meriwayatkan jika Nabi Muhammad SAW Menjelaskan apa yang kita dapatkan Jika kita mengerjakan ibadah di malam Laylatul Qadar Dimana dosa-dosa kita akan diampuni Artinya siapa yang mengerjakan ibadah pada malam Qadar Dengan iman dan ikhlas Maka diampuni dosanya yang telah lalu Dan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan iman dan ikhlas Maka diampuni dosanya yang telah lalu Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat PNF yang dimuliakan Allah SWT Laylatul Qadar juga merupakan kesempatan bagi kita Untuk merenung dan merefleksikan diri Apakah kita telah menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam Atau apakah kita telah berusaha semaksimal mungkin Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan dan kemudahan Untuk menemukan Laylatul Qadar Dan meraih segala keutamaan yang ada di dalamnya Amin, amin, ya robbal alami Akhir kata saya ucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Untuk berbicara mengenai malam Laylatul Qadar Semoga kita semua senantiasa diberikan Taufik dan hidayah oleh SWT Serta selalu diberikan kekuatan dan keberkahan Dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!